Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Jan Olde Rikering Singgung Timnas Indonesia, perlu kalian tahu Jan Olde merupakan pelatih asal Belanda yang saat ini melatih Dewa United. Lantas apa penyebab Jan Olde menyinggung Timnas Indonesia? Sudah menjadi rahasia umum saat ini Timnas Indonesia banyak memiliki pemain naturalisasi. Bahkan untuk skuad menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Sintai Yong memanggil 11 pemain naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Nah menurut pelatih Belanda Jan Olde Rikering Timnas Indonesia terlalu meremehkan dirinya sendiri. Lantas apa alasan Jan Olde Rikering mengatakan Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri? Mari kita simak komentarnya, sekarang mereka ambil semuanya dari Belanda. Tapi jangan lupa edukasi pemain lokal. Ucap Jan Olde Rikering, karena bagi saya Ricky Kambuaya adalah contoh. Dia subjek yang saya suka dan dia mau belajar. Kalau kamu belajar hal-hal basic, kamu akan jadi pemain yang sangat bagus. Saya mengikuti Timnas, dan melihat juga pemain-pemain Belanda yang dinaturalisasi. Ucap Jan Olde Rikering, disini saya punya salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang. Dia teo numberi pemain sepak bola yang membuktikan ke saya kualitas pemain Indonesia itu bisa ditingkatkan. Saya pikir Indonesia harus lebih investasi ke situ. Saya rasa Indonesia masih meremehkan dirinya sendiri, kata Jan Olde Rikering. Back Timnas Indonesia Nathan Chu kritik squad Timnas Indonesia. Seperti Anda tahu Nathan Chu merupakan pemain baru Timnas Indonesia. Di mana sang pemain sukses menyelesaikan proses naturalisasi dan akan tersedia untuk laga Timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Namun sebelum menjalani debutnya Nathan Chu menegaskan bahwasannya dia ingin membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Sejatinya Nathan Chu merasa sepak bola Indonesia berada di jalur positif. Dan hasil ini tidak lepas dari campur tangan Sintai Yong pelatih Timnas Indonesia saat ini. Tapi bukan cuma itu ada beberapa alasan lagi kenapa sepak bola Indonesia berada di jalur positif menurut Nathan Chu. Mari kita simak komentarnya, saya rasa kita punya banyak potensi. Karena saat ini kita banyak pemain muda, oleh sebab itu sepak bola di sini dapat berkembang pesat. Ucap Nathan Chu Aon seperti dilansir dari Bola Sport. Namun terlepas Nathan Chu mengakui potensi skuad Timnas Indonesia saat ini, dia juga ingin membantu skuad Timnas Indonesia atau ikut andil dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Saya harap bisa membantu perkembangan Timnas Indonesia. Dengan kualitas dan dengan kemampuan yang saya punya akan lebih maju lagi. Kata Nathan Chu. Nah guys menurut kalian gimana dengan statement Nathan Chu? Apakah kalian setuju sepak bola Indonesia berada dalam jalur positif? Beri jawaban kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah menonton!